Halo semuanya apa kabar? Semoga saja kamu yang sekarang masih setia mendengarkan suara saya masih dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja. Tipe cowok yang disukai wanita. Nomor satu, punya badan yang tegap dan tinggi. Nomor dua, percaya diri. Nomor tiga, mengerti fashion. Nomor empat, memiliki integritas. Nomor lima, dewasa. Nomor enam, punya selera humor. Nomor tujuh, murah hati. Nomor delapan, perhatian. Nomor sembilan, romantis. Nomor sepuluh, good looking. Nomor sebelas, berpotensi punya karir bagus. Nomor dua belas, menyukai pekerjaan rumah. Nomor tiga belas, selalu ada waktu bila diputuhkan. Nomor empat belas, wangi. Nomor lima belas, selalu melindungi pasangannya. Apakah kalian yang sekarang melihat channel ini memiliki semuanya? Tipe cowok yang saya sebutkan tadi, hanya sebatas dongeng yang mungkin di kehidupan nyata tidak pernah ada. Saya berani taruhan. Kalau punya satu atau dua tipe yang saya sebutkan tadi, itu wajar ya. Begini teman-teman. Wanita secara usia juga dibedakan perihal soal cinta. Usia wanita antara 13 sampai 17 tahun adalah usia yang penuh dengan tantangan. Bagaimana tidak? Kebiasaannya biasanya susah diatur. Merasa apa yang dipikirkan selalu benar. Dan kalau kita kaitkan soal cinta, Usia ini hanya sebatas mencoba-coba. Dan kebiasaan ngefan dengan artis idola sangat berpengaruh terhadap gaya bercintanya. Wanita usia 18 sampai dengan 21 tahun. Ini adalah masa bagaimana si wanita mengalami puncak pubertas. Tentunya berbeda cara pandang soal cinta. Dia menginginkan pacar yang tinggi, bertubuh atletis, pintar memainkan alat musik. Dan mungkin banyak kriteria lain yang mungkin kita tidak tahu. Karena mereka belum dewasa, maka pacaran yang mereka punya juga belum memikirkan komitmen. Hanya sebatas punya pacar biar enggak dikatain jomblo. Wanita usia ini juga akan berlomba-lomba mencari pacar paling tampan agar bisa dipamerkan ke teman-temannya. Selain itu, kebanyakan teman akan mendukung dan tidak memperdulikan perihal dia orang baik atau tidak. Yang penting, dia tampan, itu sudah cukup. Dan wanita usia 22 sampai dengan 25 tahun, Wanita yang sudah mengerti realita, wanita yang sudah dewasa, dan pada usia ini, wanita tidak terlalu memperdulikan kamu seperti ini dan itu. Karena wanita di usia ini cenderung menghabiskan waktu untuk pekerjaannya. Soal cinta bisa jadi akan lupa. Tapi, wanita pada usia ini punya standar pria yang tinggi. Tidak harus tampan, enggak ada masalah sih ya. Tapi, yang penting dia punya penghasilan. Usia 25 sampai dengan 30 tahun. Usia yang cukup rentan bagi wanita. Kenapa? Karena mungkin sudah banyak temannya yang sudah berkeluarga dan punya anak. Standar pria yang dia sukai sangat berbeda pada usia-usia sebelumnya. Mereka kecenderungannya mencari lelaki yang bisa membuat nyaman dari segi emosi dan finansial. Pertanyaannya adalah, Apa gunanya 16 tipe cowok yang disukai wanita tadi? Tentu berguna bagi kamu yang ingin tahu kebiasaan cinta seorang wanita. Tapi, untuk pria yang tidak terlalu memperdulikan itu semua, selamat ya! Karena lelaki, hakikatnya akan menjadi tulang punggung keluarga. Harus mencukupi semua kebutuhan keluarga. Kamu yang sekarang mendengarkan suara saya, khususnya para lelaki, perkayalah dirimu dengan ilmu dan pengalaman. Kok gitu sih? Karena, tanpa ilmu dan pengalaman, kamu mau tampan, ujung-ujungnya kamu harus bekerja keras mencukupi kebutuhan keluargamu nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!